Intro Perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Klaten terus tak kekendali Pagan ini Kabupaten Klaten kembali berada pada posisi zona merah untuk penyebaran kasus COVID-19 Kabupaten Klaten yang juga ketua gugus tugas percepatan penahanan COVID-19 mengatakan setelah diketahui Klaten memasuki zona merah kembali langsung melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran gugus tugas untuk mengambil langkah-langkah strategis Melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terus melonjak selama sepakan kemarin Kabupaten Klaten hari ini kembali ditetapkan sebagai zona merah penyebaran COVID-19 Sri Mulyani menyebut belum perlu dilakukan lockdown tetapi penguatan PPKM Mikro akan diperketat USE melakukan pengecekan vaksinasi masal di gedung Sunan Pandanaran Sri Mulyani menjelaskan menyikapi Klaten kembali zona merah langsung akan menggelar rapat koordinasi untuk mengambil langkah strategis Satgas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Klaten belum akan mengambil langkah lockdown Namun peraturan PPKM Mikro akan diperketat seperti pembelakuan pada sektor wisata Dimana semua wisata yang semula libur hanya hari Sabtu dan Minggu kemungkinan akan ditutup semua Tidak hanya itu, kegiatan pedagang kaki lima pada malam hari juga akan diperketat Sedangkan aturan untuk hajatan saat ini sedang dikoordinasikan oleh pihak-pihak terkait Kalau lockdown belum, tapi pengetatan, pengetatan PPKM Mikro diketati Petugas Satgas Berjenjang akan lebih dimaksimalkan lagi Terutup, kalau kemarin kebijakannya kan hari Sabtu menuduh Untuk tempat wisata ditutup, tapi ini setelah kita mendapatkan zonasi merah ini Untuk tempat wisata tutup, untuk pesakang pedagang malam Itu nanti betul-betul akan kita ketati untuk jam operasional Mulyani menyebut jika saat ini tidak ada masalah soal ketersediaan ruang isolasi Sebab ruang isolasi tersedia mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan Namun kendala ada pada masyarakat yang tidak mau diisolasi secara terpusat Pemkap akan berlaku tegas Jika pasien positif yang terisolasi masih nekat keliuran, maka akan diambil paksa Terima kasih telah menonton!